Oke guys, di episode kali ini gue akan ngasih unjuk produk yang kece badai, keluaran Red It terbaru. Dan gue liat disini Red It ini semakin gencar dalam memberikan inovasi-inovasi yang tadinya kita kenal Red It itu dengan produk-produk yang biasa-biasa aja, produk-produk kacang, tapi sekarang Red It mulai merambak ke produk-produk yang gue bilang head on guys ya. Termasuk salah satunya yang di depan gue ini akan gue review ke kalian, yaitu SockUSD Real Jam untuk motor KLX guys. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk tekan loncengnya ya guys ya. Yuk langsung aja kita cek dan nanti buat kalian untuk mempermudah ini gue dapetnya dari mana, udah gue kasih linknya di deskripsi. Atau kalian bisa kunjungi nomor yang udah gue cantemkan di deskripsi juga guys. Untuk kemasannya, ini udah dibuka. Ini, wah berat guys. Ini kayaknya sih kalau nggak salah ya, kalau nggak salah kalau gue takar-takar, kalau yang SockUSD, yang Almonium CNC yang pernah gue review itu beratnya kan 15 kg ya. Kalau ini kalau gue bilang lebih, jadi buat kalian yang mau check out produk ini, kalian harus mempertimbangkan juga untuk ongkirnya nih guys ya. Karena lumayan berat. Kayaknya sih di antara 18 kg-an ya guys ya. Kita mulai buka aja dulu guys, untuk unboxing untuk produk yang satu ini guys. Lu bisa lihat ya guys ya, untuk packagingnya oke banget ya. Packagingnya oke banget, sudah ada stereo foam di sini. Jadi kalian udah nggak perlu takut untuk baret dan lain sebagainya. Tapi tentunya kalau kita kirim juga pasti tentunya kita bubble wrap lagi. Walaupun sudah ada stereo foamnya. Untuk bagian bawahnya ini guys ya, alasnya kalian bisa lihat di sini. Ini juga full stereo foam juga guys. Full stereo foam. Ini lebih tebal ya daripada yang... Iya betul, lebih tebal dan CNC-nya ini bener-bener lebih rapi, lebih galak ya guys ya. Dan kerennya lagi kalau kalian perhatikan di bagian tabungnya ini nih, ini lebih besar nanti akan gue kasih ujuk untuk diameternya. Lalu sudah dilengkapi juga dengan beberapa stiker yang bisa dipasang. Jadi sengaja untuk Rated ini, terserah kalian mengaplikasikan stikernya atau nggak. Nah di sini sudah ada dilengkapi beberapa. Untuk pilihan warnanya nanti gue contemkan di deskripsi ya guys ya, pilihan warnanya. Oh ini asnya guys, asnya gokil guys. Asnya lo lihat nih guys. Oh dia udah, berikut sama asnya. Asnya sama bosingannya guys. As dan bosingannya. Lo lihat nih bagian bosingannya, ini bener-bener CNC. CNC aluminium dan rapih banget guys. Rapih banget. Nah ada bagian bosingan di sini yang sebagai penutup sil abunya ya. Jadi lebih, apa namanya, akan lebih terlihat rapih ya guys ya. Kalau dipasang di motor, karena ini ada nutnya di sini. Keren banget guys, sumpah guys. Keren banget. Oke, kita coba untuk yang lainnya ya guys ya. Buat kalian, nanti gue cantumkan juga kok untuk link pembelian ya. Untuk stikernya kita ini, terus kita punya produk apa-apa lagi. Sudah disiapkan untuk baut-bautnya guys. Baut-bautnya juga di sini untuk baut Lnya. Ini yang apa namanya, bukan baut L yang gampang karat ya. Ini baut Lnya keren banget. Dan bukan baut L yang murahan. Terus kita kasih lihat di sini, ada pelindung debunya. Ini manis banget. Ada beberapa pilihan warna, kalian cek aja nanti di deskripsi guys. Di deskripsi. Wah, ini bener-bener buat kalian yang suka ngetril-ngetril, oke banget guys. Ya, ini dipasang di sini kayaknya ini guys. Nah, stikernya ini buat dipasang di sini nih guys. Nah, seperti ini guys. Nah, dipasang di sini nih stikernya ini. Nah, begini ya dipasang di sini. Terus yang bagian satunya lagi ada juga nih. Nah, ini dipasang di sini. Sudah ada cuakan-cuakannya guys. Nah, seperti itu. Kanan-kirinya memang beda stikernya guys ya. Nah, seperti ini. Oke, manis banget nih guys. Stikernya juga kelihatan banget ya. Bukan stiker murahan ya guys ya. Wah, kokil. Oke. Kita coba untuk... Manis guys, kece badai guys. Head down ini mah guys guys. Oke, kelengkapannya kita cek ya. Untuk bagian atasnya, ini segitiga atas bawahnya. Ini lebih besar daripada produk sebelumnya. Walaupun sama-sama CNC. Tapi ini lebih besar dan kualitas aluminiumnya bener-bener lebih di atasnya yang sebelumnya ya. Untuk kualitas aluminiumnya rapih banget. Kita bisa lihat untuk bosingannya guys ya. Ini ditambah tinggi lagi guys ya. Lebih tambah tinggi lagi. Jadi, untuk kalian yang suka ngaturin-ngaturin, ini ditambah pegangan stank kalian juga lebih enak lagi. Kalau standarnya kan dia di sini guys. Nah, dinaikin lagi sama red hit sekitar 10 sentian guys ya. Dinaikin lagi sekitar 10... Enggak nyampe ini, 8 sentian ya. 8 sentian. Nah, di bagian celah sini kalian bisa lihat. Nah, di bagian celah sini. Ini rapih banget. Jadi, bagian kompsir kalian nanti akan terlindungi ya guys ya. Tetap rapi tampilannya. Terus, untuk diameter atas. Untuk bagian atasnya ini 55 ya guys ya. 55 mili. Dan kalian lihat di bagian tengah sini guys. Di bagian tengah ini diameternya membesar. Ya, jadi bagian bawahnya ini lebih besar daripada diameter atasnya. Untuk bagian bawahnya ini, untuk diameternya 60 guys. 60. Nah, asnya. Asnya ini kalian bisa lihat. Krum-krumanya ini rapih banget. Tidak yang bercak gitu guys. Benar-benar rapih, mulus. Jadi, tidak gampang bocor ya. Ini untuk diameter atasnya ini 48 guys. Untuk diameter atasnya 48. Nah, dan untuk panjangnya guys. Tingginya ya. Tingginya ini 125 guys. 1 meter 25 senti. Ini tinggi. Udah cukup tinggi banget buat kalian yang senang ngetril-ngetril ya guys ya. Dan untuk kompsirnya kalian bisa lihat. Kompsirnya di sini kompsir bambu. Kompsir lahir bambu ya. Oke. Kompsir lahir bambu dan presisi banget ya. Presisi banget. Kualitas terbaik juga. Gue ini bilang, ini troposat terbaru dari Red It dalam mengeluarkan super part-super part. Yang sekarang itu bener-bener Red It udah menjurus ke pasar-pasar produk-produk yang hedon banget. Dan ini udah patut kalian pertimbangkan untuk di motor kalian guys ya. Untuk pilihan warnanya sementara ini, untuk bagian tabungnya ini memang warnanya silver. Super seperti ini semua. Yang bedanya cuma di, yang bedanya cuma warna di segitiganya aja guys. Atas bawah ada beberapa warna. Nanti kalian cek aja di deskripsi ya guys ya. Ini gokil banget. Dan kita lihat fitur yang lainnya guys. Kita lihat fitur yang lain ya. Nah bagian atasnya di sini segitiganya rapih banget ya guys ya. Sudah disiapkan untuk baut-bautnya udah rapih. Lalu untuk CNC-nya ini rapih banget. Untuk bagian laser stangnya ini, udah jadi satu atas anu kanan kiri guys. Ini gokil. Abis ya guys ya gokil abis. Dan untuk kalau kita lihat di bagian dudukan atas bawahnya ini, di bagian dudukan atas bawahnya ini, kalau dipasang di motor kayaknya gak terlalu banyak perubahan untuk headlamp kalian. Karena sudah dilengkapi dengan baut-baut yang bisa untuk pemasangan di motor kalian ya. Jadi gak terlalu banyak perubahan. Ini udah dilengkapi dengan baut-baut di sini guys ya. Lalu yang kerennya di sini, ini udah ada stopper untuk kanan-kiri guys. Kalau di yang produk sebelumnya red it, ini belum ada stoppernya guys. Kalau ini udah ada stoppernya kanan-kiri. Udah ada stopper untuk kanan-kirinya. Dan gak perlu banyak perubahan. Gokil. Nah ini untuk beberapa orang yang mengatakan, kalau emang gue baru beli tapi kok udah basah ya. Sebenarnya bukan bocor ini guys. Sebenarnya ini bukan bocor. Setiap sok, setiap sok, entah USD, entah bukan. Itu di awal, apa pasti memang sudah disediakan untuk gemuk atau pelumas untuk awal penggenjotan. Untuk awal penggenjotan. Tapi so far untuk semuanya, untuk tampilan ini udah oke. Dan kalian bisa lihat untuk bagian bawahnya nih guys. Tuh. Rapih banget guys. Oke ya. Keren lah ya guys ya. Oke. Buat kalian yang suka tampilan sok tinggi untuk motor KLX, juga bisa sih untuk motor lain juga bisa. Paling kalian nanti merubahannya di bagian askomstirnya aja. Cuma memang disini untuk belum disiapkan untuk double cakram ya guys ya. Jadi masih cakram standar ya. Belum double cakram, belum kanan kiri. Nah belum kanan kiri, tapi udah ada bracketnya juga tentunya. Udah ada bracketnya. Udah oke sih menurut gue ini. Oke. Oh ini posisinya disini kayak gini kayaknya guys nih. Nah sepertinya kemungkinan besar ya untuk kabel selang atau mungkin kabel apalah. Ini untuk dudukan kabel selang atau kabel apa mungkin ya. Nah sepertinya dua. Karena yang sebelah sini gak ada nih guys. Dia adanya di bagian cakramnya aja nih guys. Oke. Udah. 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 Terima kasih.